Daftar korban First Travel ini terus bertambah panjang. Di Jombang, sepasang suami istri gagal berangkat meski telah menyetor lunas dana umroh sejak tahun 2015 lalu. Korban juga harus menanggung malu karena sudah menggelar syukuran keberangkatan umroh. Suparlan dan Roshidah warga desa Gudo, Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah karena gagal umroh. Pasangan suami istri ini adalah salah satu dari puluhan ribu korban penipuan First Travel. Pasangannya membayar lunas biaya umroh sebesar Rp29 juta sejak Desember 2015 silam dijanjikan berangkat pada Januari 2017. Tak hanya keberangkatannya terus ditunda, pada April 2017 pasangan ini juga membayar lagi biaya charter pesawat sebesar Rp2,5 juta. Biaya sebesar Rp31 juta lebih untuk biaya umroh dan biaya charter pesawat kini raib. Hanya berganti koper, tas tenteng, seragam dan perangkat umroh yang bertulis First Travel. Pasutri ini sekarang hanya bisa melaporkan kasus ini ke polisi. Kebetulan adalah korban First Travel, di mana kita tahu sekarang First Travel dalam pengususan baris krim Polri, dan di situ ada krisis center terkait dengan pengaduan kita datakan, kita membantu masyarakat yang menjadi korban First Travel kita fasilitasi, kita bantu untuk memberikan informasi. Selain pasangan suami istri Suparlan dan Roshida, dua anak serta dua saudaranya juga menjadi korban First Travel. Mereka sekeluarga juga harus menanggung malu pada para kerabat dan tetangganya karena telah menggelar syukuran berangkat umroh. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.